Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafaskan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi kita yang akan kita bahas pada pelajaran sejarah Indonesia kelas 11 hari ini, yaitu tentang peran tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kita materi baru setelah di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya tentang proklamasi bagaimana peristiwa Rengas Dengkelok sampai dengan Pegangsaan Timur. Nah, itu seputaran proklamasi. Nah, hari ini kita akan kenalan nih dengan tokoh-tokoh nasional maupun daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita akan lihat nanti siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam tokoh nasional maupun tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Oke, baik, langsung saja nih kita lihat materinya. Nah, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Jadi, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia itu terbagi menjadi dua ya, seperti judul kita hari ini, sesuai dengan judul kita. Ada yang namanya tokoh nasional dan juga tokoh daerah. Nah, tokoh nasional di sini akan kita bahas ada kurang lebih 6 pahlawan ataupun 6 tokoh. Nah, sebenarnya di luar daripada 6 tokoh ini masih banyak gitu ya. Tapi karena banyak kita hanya bahas 6 aja nih. Dimana yang pertama yaitu Bung Karno, kemudian yang kedua Bung Hatta, ketiga ada Ahmad Subarjo, keempat ada Sultan Syahrir, kelima ada Muhammad Yamin, dan yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di tokoh daerah yang pertama ada Cut Nyakdin, kemudian Sisi Ngamangaraja, ada Tuanku Imam Bonjol, ada Radin Inten, yang kelima Sultan Ageng Tirta Yasa, yang keenam Sultan Agung, yang ketujuh Pangeran Diponegoro, kedelapan Igusti Ketut Jelatik, kesembilan Pangeran Antasari, dan yang terakhir yaitu Patimura. Nah, inilah tokoh nasional dan tokoh-tokoh daerah yang akan kita bahas pada materi ini. Tapi khusus pada video pembelajaran kali ini, kita khusus akan membahas tentang tokoh nasionalnya aja. Next, di tokoh daerah ini kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya. Oke, nah baik, langsung saja nih, kita bahas tokoh nasional pejuang kemerdekaan. Nah, gak terasa nih ya sebenarnya, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Sekitar 4 bulanan lagi, gitu. Oke, masih nyambung nih dengan materi kita ya kan, karena kemarin kita bahas tentang proklamasi, hari ini kita kenalan dengan tokoh-tokoh pejuang dari kemerdekaan itu sendiri. Oke. Yang pertama itu ada Soekarno, ataupun Insinyur Soekarno. Nah, siapa sih sebenarnya yang gak kenal dengan beliau gitu ya kan? Bahkan anak-anak SD, anak-anak yang TK juga bahkan itu sudah kenal pastinya dengan Insinyur Soekarno. Nah, tapi kita akan lebih kenalan lagi nih bagaimana sosok beliau. Ya, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pastinya. Nah, Presiden pertama Republik Indonesia ini lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Nah, Soekarno sebenarnya lebih akrab dengan panggilan ataupun sapaan, yaitu Bung Karno. Nah, Bung Karno ini memiliki peranan yang banyak sekali, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terlebih, dalam bidang politik sejak masa pergerakan nasional bahkan hingga Orde Lama. Beliau wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Nah, Soekarno merupakan putra dari Raden Sukemi, Sosro di Harjo, dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Kedua orang tua Soekarno bertemu saat ayahnya menjadi guru di Bali. Nah, Soekarno dikukuhkan menjadi pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden nomor 081 garis miring TK garis miring 1986 tanggal 23 Oktober 1986. Selain itu, di tahun 2012, Soekarno juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 83 garis miring 2012. Nah, kalian tahu nggak kalau Soekarno ini pernah diculik sebelum ataupun masa-masa mendekati proklamasi? Nah, diculik di sini artinya bukan disekap lho ya. Maksudnya, Soekarno pernah didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Masih ingat ya pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, saat itu, kota Hiroshima dan Nagasaki baru saja diboom oleh sekutu. Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan kota di Jepang. Nah, oleh karena itu, menurut pengamatan golongan muda, ini merupakan saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, makanya para golongan muda akhirnya memindahkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengkok pada 16 Agustus 1945. Satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Nah, itulah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengkok. Nah, baru deh keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 WIB, Soekarno dengan suara lantang membacakan teks proklamasi yang merupakan tanda bahwa Indonesia telah merdeka. Nah, itu dianya ya peranan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga beliau sebagai proklamatornya. Nah, tahukah kamu? Ternyata Soekarno memiliki nama asli yaitu Kusno. Nama Soekarno diberikan kepada Kusno terkait dengan tradisi adat Jawa. Pada waktu kecilnya, Kusno sering sakit-sakitan dan menurut tradisi orang Jawa, agar terhindar dari sakit, orang tuanya kemudian mengganti namanya dengan Soekarno. Nah, siapa nih di sini yang orang Jawa? Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Ya, waktu kecil namanya diganti karena sakit-sakitan. Oke, ini dianya biografi singkat tentang Soekarno. Next, kita lanjut ke yang kedua, Muhammad Hatta. Siapa pula nih yang tidak kenal dengan Muhammad Hatta? Nah, kalian pernah atau suka nggak nonton Kapten Subasa? Siapa pasangan emas dari Subasa? Yap, Misaki. Kalau Subasa punya Misaki, kalau Bung Karno punya Bung Hatta. Nah, sebagai pasangan emas dalam membangun negara, pastinya ya. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Sapaannya yaitu Bung Hatta, mirip ya dengan Bung Karno tadi. Nah, beliau wafat pada 14 Maret 1980. Soekarno merupakan putra dari Bapak Haji Muhammad Jamil dan Ibu Siti Saleha. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Hatta Gelar Pahlawan Proklamator berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 081 garis miring TK garis miring 1986 tanggal 23 Oktober 1986. Ia juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden nomor 84 garis miring 2012. Nah, sama nih yang dialami Bung Hatta dengan Bung Karno. Bahwa di tanggal 17 Agustus, tepat sebelum membacakan proklamasi, Hatta datang menghampiri Soekarno yang sedang demam kala itu. Hatta datang memberikan dukungan kepada Soekarno supaya bisa bersama-sama segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, selain dikenal sebagai proklamator, beliau juga dikenal sebagai orang yang setia dan rela berkorban. Dimana, kalian tahu nggak bahwa Hatta pernah bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka? Nah, di sini, Hatta menikah dengan Rahmi pada 18 November 1945 di Megamendung Bogor. Kala itu, usia mereka terpaut cukup jauh. Bung Hatta berusia 43 tahun, sementara Rahmi yang usianya 19 tahun. Ini adalah salah satu bukti bahwa sumpah yang pernah dikatakan oleh Bung Hatta direalisasikannya. Bahwa ia tidak akan menikah sebelum Indonesia Merdeka. Nah, setelah menikah, Hatta kerap menunjukkan sisi romantis yang cukup unik. Saat Rahmi melahirkan anak pertama mereka, Hatta menyiapkan sandwich buatannya sendiri dan diantarkan ke ruang bersalin. Nah, sebenarnya kalau kita mendalami lebih dalam tentang Hatta, kita akan melihat banyak sisi romantis dari Bung Hatta ini. Ini dia tentang Bung Hatta. Next, kita lanjut yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Nah, Ahmad Subarjo lahir di Karawang 23 Maret 1896. Wafat di Jakarta pada 15 Desember 1979. Nah, Ahmad Subarjo merupakan penengah dari perbedaan pandangan golongan tua dan golongan muda nih tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan muda itu kan ingin nih Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua itu maunya sabar dulu nih, nunggu konfirmasi kalau Jepang sudah benar-benar kalah atau belum. Nah, disinilah Ahmad Subarjo berusaha berunding dengan golongan muda pada saat itu di rengas dengkok. Dia langsung menemui para golongan muda dan ingin membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Apa yang dikatakan Ahmad Subarjo di depan para pemuda pada saat itu? Ini dia. Nah, Ahmad Subarjo mengatakan, Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa saya lah yang menjadi taruhannya. Nah, coba kalau kamu dengar ucapan dari Ahmad Subarjo seperti ini, gimana perusahaan kalian? Ya, golongan muda yang tadinya nggak yakin bahwa golongan tua akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Dengan ucapan dari Ahmad Subarjo ini, golongan muda pun langsung yakin bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 akan dilaksanakan proklamasi. Nah, atas jasa-jasanya pada Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menganugrahi kelar pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 058 garis miring TK garis miring tahun 2009, tanggal 6 November 2009. Oke, ini tentang Ahmad Subarjo. Kemudian kita lanjut keempat, Sutan Syahrir. Nah, Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang 5 Maret 1909. Wafat pada 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Nah, Sutan Syahrir ini merupakan salah satu golongan muda yang merencanakan penculikan Soekarno-Hatta kerengas dengklok. Beliau memiliki intek intelektual tinggi dalam pergerakan nasional. Nah, Syahrir yang menjawab sebagai pimpinan gerakan bawah tanah pada saat itu mendapatkan kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, langsung nih setelah mendengar berita ini, Syahrir pun buru-buru kasih tahu yang lain. Ya kan? Kasih tahu Bung Hatta gitu. Nah, tapi apa respon Bung Hatta pada saat itu? Ya, Bung Hatta kurang mempercayai berita tersebut. Karena memang Bung Hatta harus menunggu kepastian tentang kekalahan Jepang. Ya, maklum saja. Bung Hatta pada saat itu baru tiba dari Dalat, Vietnam. Dan Syahrir langsung memberi tahunya pada saat itu. Nah, saat menemui Bung Hatta, Syahrir pun kecewa. Akhirnya, mengkoordinasikan para pemuda untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, kenapa sih dipilih Rengas Dengklok? Karena menurut Syahrir dan golongan muda yang lain, Rengas Dengklok di daerah Karawang ini merupakan tempat yang aman dari pengaruh Jepang. Supaya Soekarno-Hatta bisa fokus menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia kemudian menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa dari Sultan Syahrir. Melalui SK Presiden nomor 76 tahun 1966 tanggal 9 April 1966. Nah, tahukah kamu, Sultan Syahrir pernah menjadi tahanan politik karena berseberangan pandangan dengan Soekarno. Suatu malam, Syahrir ditemukan terkapar di kamar mandi oleh tahanan lain. Tapi, tentara yang berjaga pada saat itu tidak memberikan pertolongan medis. Pertolongan untuk Syahrir baru datang keesokan paginya. Syahrir dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapat tindakan dari dokter, Syahrir tidak lagi bisa bicara. Bahkan, pada wafatnya Syahrir di Swiss itu karena penyakit darah tingginya, yaitu di tahun 1966. Nah, ini tentang Syahrir. Kemudian kita lihat yang kelima yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Sumatera Barat 24 Agustus 1903. Wafat di Jakarta 17 Oktober 1962. Nah, Muhammad Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Wah, keren ya. Muhammad Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka Angkatan Pujanga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada Dkd 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Muhammad Yamin diterbitkan dalam jurnal John Sumatra. Nah, bahkan dia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Karin Muhammad Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai ketua John Sumatra Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Muhammad Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia IX di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Nah, kita tahu bahwa Piagam Jakarta merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahkan setelah Indonesia Merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN di tahun 1961 sampai 1962. Nah, Muhammad Yamin dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1973 Sesuai dengan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 garis miring TK garis miring 1973. Nah, ini tentang Muhammad Yamin. Nah, yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa juga nih yang gak kenal dengan Ki Hajar Dewantara? Nah, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Radenma Suwardi Suryaningrat atau biasa disingkat RM Suwardi Suryaningrat. Nah, wafat pada 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan, bangsawan Puro Pakualam di Yogyakarta. Ayahnya yaitu Kanjang Pangeran Aryu Suryaningrat atau KPA Suryaningrat. Dan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah atau R.A. Sandiah. Nah, saat berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Tak lagi Suwardi Suryaningrat. Nah, mengapa ia mengganti namanya? Karena hal ini ditujukan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Bahkan ia juga tidak menggunakan gelar kebangsawannya di depan namanya. Nah, sungguh sangat dermawan. Ya kan? Dermawan dan penuh dengan kesederhanaan. Demi dekat dengan rakyatnya, dia rela untuk tidak menggunakan gelar kebangsawanan dan juga mengganti namanya. Nah, tahukah kamu peran Ki Hajar Dewantara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Di mana tanggal 25 Desember 1912, ia mendirikan Indi Spartij bersama Dwez Dekker dan Dr. Cipto Mangun Kusumo. Terlibat pada masa awal organisasi Budi Otomo, kemudian banyak mengkritik pemerintah India Belanda melalui tulisan Als Ick and Nederland Wos, yang artinya seandainya saya orang Belanda. Nah, kemudian tanggal 3 Juli 1922, ia mendirikan sekolah Taman Siswa. Nah, semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal hingga saat ini yaitu, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, bahkan tanggal kelahiran ataupun hari kelahiran dari Ki Hajar Dewantara masih kita peringati hingga saat ini sebagai hari pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita. Nah, baik, inilah biografi singkat daripada tokoh-tokoh nasional pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sudah bahas dari pertama, Bung Karno, Bung Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, Sutan Syahrir Muhammad Yamin, dan yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantara. Baik, sampai sini materi pembelajaran kita. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan materi kita hari ini. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan melapaskan hamdallah. Alhamdulillah, hirobil, alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aninza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.